Halo sahabat Nova, ternyata ada beberapa kebiasaan kita yang membuat ketiak menghitam. Untuk menghindari atau mencegah ketiak hitam atau membuatnya tidak lebih gelap, kamu tentu perlu tahu nih kebiasaan-kebiasaan apa saja yang bisa membuat ketiak menghitam. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, yaitu di video segmen top tempatnya obrolan perempuan di Youtube Nova. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe Youtube Channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Memiliki ketiak hitam seringkali membuat perempuan tidak percaya diri. Biasanya jika memiliki ketiak hitam, maka tidak lagi percaya diri untuk menggunakan pakaian yang tanpa lengan. Ada banyak perempuan juga yang melakukan treatment pergi ke klinik kecantikan untuk memutihkan ketiak. Tapi sebelum kita pergi ke klinik kecantikan, ada baiknya kita perlu mengetahui ternyata ada beberapa hal yang bisa membuat ketiak kita hitam. Kebiasaan-kebiasaan tersebut seringkali tidak kita sadari yang akhirnya membuat ketiak menghitam. Yang pertama adalah tidak melakukan eksfoliasi. Tidak hanya pada wajah, ternyata ketiak juga butuh eksfoliasi, sahabat Nova. Kita tahu bahwa ketiak merupakan bagian pada tubuh yang berbentuk lipatan dan sehingga cenderung akan terkena keringat yang mengendap, sehingga ada bakteri dan juga sel kulit mati. Oleh karena itu, ketiak pun sangat membutuhkan eksfoliasi. Kamu bisa melakukan eksfoliasi dengan menggunakan scrub lembut untuk tubuh atau mungkin sahabat Nova bisa cari scrub khusus eksfoliasi untuk ketiak dan gunakanlah kira-kira dua kali dalam seminggu. Cara ini bisa kita lakukan untuk membantu menghilangkan salah kulit mati yang membuat ketiak menghitam. Kebiasaan kedua yang juga membuat ketiak bisa hitam adalah tidak melembabkan kulit ketiak. Nah, sahabat Nova, ketika kita melakukan pencukuran, waxing, atau bahkan ketika ada pengelupasan kulit, ini membuat kulit ketiak itu gampang kering. Sementara kita seringkali mengabaikan untuk melakukan melembabkan bagian ketiak ini. Nah, oleh karena itu ketika dia tidak lembab, kering, dicampur dengan bakteri, dan juga keringat, ini bisa membuat penghitaman pada kulit ketiak. Karena itu, kita juga perlu memperhatikan kira-kira apa yang cocok kita gunakan untuk melembabkan kulit ketiak. Kamu bisa menggunakan lotion yang berbahan dasar air yang memang tujuannya untuk hydrating untuk dikenakan pada ketiak setelah mandi. Nah, yang selanjutnya adalah mencukur. Mungkin sahabat Nova sudah tahu bahwa ternyata mencukur itu memang membuat kulit ketiak menghitam. Kenapa? Karena proses mencukur ini sebenarnya membuat adanya proses yang keras pada bagian kulit ketiak, sehingga kulit ketiak akan bereaksi yang sebelumnya itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Nah, inilah yang menyebabkan kulit ketiak kemudian menjadi hitam ketika kita melakukan pencukuran. Oleh karena itu, disarankan untuk sahabat Nova melakukan waxing saja, jika memang ingin menghindari menghitamnya kulit ketiak. Yang keempat, ternyata yang bisa membuat ketiak menghitam adalah penggunaan deodoran yang mengandung alkohol. Nah, sahabat Nova, salah satu hal yang paling bisa menyebabkan masalah-masalah pada ketiak, khususnya menghitam, iritasi, gatal, itu adalah apa yang kita berikan atau letakkan atau oleskan pada ketiak kita. Nah, salah satunya tentu saja adalah deodoran. Apalagi jika sahabat Nova menggunakan deodoran yang mengandung banyak alkohol. Karena alkohol ini bisa membuat kulit kering, sehingga mudah untuk menjadi kulit sensitif dan juga iritasi. Oleh karena itu, sahabat Nova baiknya memilih deodoran yang tidak mengandung terlalu banyak alkohol atau yang berbahan dasar air. Dan sebaiknya gunakanlah deodoran semprot dan semprotkan dengan jarak kira-kira 15 cm dari deodoran. Terakhir, yang merupakan penyebab dari menghitamnya kulit ketiak adalah ketika sahabat Nova tidak memiliki kebiasaan untuk membersihkan ketiak. Nah, sahabat Nova ternyata membersihkan ketiak itu bukan sesuatu yang instan. Apalagi ketika dia sudah gelap, untuk mengembalikan warnanya seperti kulit yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi atau bahkan meskipun sudah terjadi, pastikan sahabat Nova memiliki rutinitas untuk membersihkan ketiak. Sebut saja prosesnya adalah CTM, yaitu cleaning, toning, dan juga moisturizing. Sahabat Nova, 3 tahapan ini haruslah kita lakukan pada ketiak, tidak hanya pada wajah. Itu dia, sahabat Nova, beberapa kebiasaan yang kadang kita tidak sadari, tapi ternyata bisa membuat kulit ketiak kita menghitam. Jika sahabat Nova tidak ingin memiliki kulit ketiak yang hitam, tentu saja jangan lakukan hal-hal tersebut. Nah, sahabat Nova bisa dapatkan banyak informasi dan tips khusus untuk perempuan di segmen top tempatnya obrolan perempuan di Youtube Nova. Jika sahabat Nova mungkin punya cara lain untuk membersihkan ketiak, kamu bisa bagikan di kolom komentar, biar kita saling berbagi sesama perempuan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe Youtube Channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!